Selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Seorang ahli menyampaikan bahwa perilaku dapat terbentuk dari adanya penguatan dari lingkungan Ahli yang mencetuskan teori tersebut menekankan pembahasan pada perilaku yang tampak Ia cenderung mengabaikan konsep ketidaksadaran, ultimate goal, ataupun konsep aktualisasi diri Eksperimen yang dilakukan juga banyak menggunakan subjek hewan Yang selanjutnya digunakan untuk menjelaskan pada konteks perilaku manusia Mari kita bahas dalam video ini reinforcement teori yang dicetuskan oleh B.F. Skinner B.F. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tahun 1904 Orang tuanya adalah seorang yang pekerja keras yang menanamkan aturan-aturan perilaku yang cukup ketat pada anak-anaknya Skinner mengambil studi psikologi di Harvard University dan berhasil melaih gelar PhD Dalam waktu 3 tahun Ia kemudian menjadi akademisi di University of Minnesota, Indiana University dan terakhir di Harvard University Dan ia dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan eksperimen di laboratorium menggunakan subjek hewan seperti tikus dan merpati Dalam teorinya, Skinner menempatkan reinforcement sebagai dasar dari perilaku Menurutnya, perilaku dapat dikendalikan berdasarkan konsekuensinya atau apa yang mengikuti perilaku tersebut Skinner membedakan antara dua jenis perilaku yaitu respondent behavior dan operan behavior Respondent behavior melibatkan respon yang dibuat atau ditimbulkan oleh stimulus khusus Contohnya, ketika lutut diberikan ketukan, maka akan muncul refleks kaki yang tersentak Perilaku ini tidak dipelajari, namun terjadi secara otomatis tanpa disadari Tingkatan yang lebih tinggi adalah perilaku yang dipelajari yaitu conditioning yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov Yang kemudian dikembangkan oleh John B. Watson sebagai metode penelitian dasar untuk pihak theorisme Salah satu eksperimen Pavlov yang populer adalah eksperimennya dengan menggunakan seekor anjing Yang membunyikan lonceng sesaat sebelum memberinya makan Pada awalnya, anjing tersebut mengeluarkan air liur hanya sebagai respon terhadap makanan Bukan karena suara bel, namun setelah beberapa kali bel dibunyikan, diikuti dengan pemberian makanan Anjing mulai terkondisi untuk mengeluarkan air liur Selanjutnya, ia akan mengeluarkan air liur meski hanya dibunyikan bel tanpa disertai pemberian makanan Proses ini disebut dengan classical conditioning Ketika anjing diberikan stimulus bel, secara terus menerus tanpa dipasangkan dengan stimulus makanan Respon terkondisi anjing tersebut dapat berangsur-angsur menurun dan bahkan lambat laun akan mengalami extinction Skinner dalam teorinya lebih menekankan pada operan behavior Yaitu perilaku muncul karena pengaruh lingkungan melalui penguatan Skinner mengilustrasikan dengan proses operan conditioning Yaitu proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan Sehingga nantinya akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya Eksperimen Skinner yang cukup populer dikenal yaitu eksperimen menggunakan Skinner Box Menggunakan subjek tikus Seekor tikus yang lapar dimasukkan ke dalam sebuah kotak Setiap kali tikus menekan tuas yang ada di dalam kotak Maka akan ada makanan yang muncul dari lubang Setelah mencoba menekan sekali, tikus akan menekan tuas itu kembali untuk yang kedua Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya Karena mengetahui adanya konsekuensi positif dari perilakunya tersebut Dari eksperimen tersebut dapat dilihat bahwa penguatan menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk perilaku Menurut pandangan Skinner, kepribadian merupakan pola atau kumpulan dari operan behaviors individu Perilaku neurotik dapat terjadi karena adanya penguatan atau reinforcement terhadap perilaku-perilaku yang salah Selanjutnya kita akan bahas schedule of reinforcement Pola pemberian atau penundaan penguat dibedakan ke dalam beberapa jenis Yang pertama adalah Fixed Interval Penguat diberikan mengikuti respon pertama yang muncul setelah interval waktu yang ditetapkan telah berlalu Misalkan setiap 1 menit, setiap 3 menit, atau jangka waktu tetap lainnya Yang kedua adalah Fixed Ratio Penguat hanya diberikan setelah organisme menunjukkan sejumlah respon tertentu yang telah ditentukan sebelumnya Yang ketiga adalah Variable Interval Penguat dapat diberikan setelah 2 jam pada periode pertama Kemudian setelah 1 jam 30 menit pada waktu berikutnya Dan kemudian setelah 2 jam 5 menit untuk waktu ketiga Yang terakhir adalah Variable Ratio Yaitu berdasarkan rata-rata jumlah respon antara penguat Tetapi ada variabilitas besar di sekitar rata-rata tersebut Penerapan konsep reinforcement teori banyak diterapkan untuk melatih hewan-hewan di sirkus Hewan mengalami proses conditioning dengan memberikan reinforcement Misalkan makanan ketika mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan Pada manusia, senyuman orang tua kepada sang anak dapat menjadi reinforcement tersendiri Yang mampu memperkuat perilaku anak Ada yang dinamakan dengan successive approximation Yaitu akuisisi perilaku kompleks Orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka perilaku Dengan memperkuat perilaku-perilaku yang sesuai dengan target akhir dari perilaku yang diinginkan Misalkan ketika belajar untuk berbicara Dalam teori Skinner Assessment yang digunakan berupa analisis fungsional Yang melibatkan penilaian frekuensi suatu perilaku Situasi di mana ia terjadi Dan penguatan yang terkait dengannya Bentuk asesmen meliputi yang pertama direct observation of behavior Yang kedua self-reports of behavior Dan yang ketiga physiological measurements of behavior Bagaimana penerapan dari operan conditioning? Yang pertama, contohnya menggunakan metode token economy Yaitu teknik modifikasi perilaku dengan menggunakan token Yang dapat ditukarkan untuk benda-benda berharga Atau hak istimewa Dan hal ini diberikan ketika perilaku yang diinginkan muncul Kedua, menggunakan punishment Yaitu penerapan stimulus yang tidak disenangi Sebagai upaya untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan di kemudian hari Ketiga, menggunakan negative reinforcement Yaitu berupa usaha untuk memperkuat respon Dengan cara menghapus stimulus yang tidak menyenangkan baginya Kemudian positive reinforcement Yaitu penguatan yang diberikan ketika perilaku yang diharapkan muncul Beberapa alih menyampaikan bahwa pembelian positive reinforcement dipandang lebih efektif Daripada menggunakan punishment ataupun negative reinforcement Teori Skinner menjadi landasan bagi intervensi berbasis perilaku yang cukup banyak digunakan pada kasus-kasus di lapangan Skinner berargumen bahwa meskipun perilaku manusia dipandang lebih kompleks dari hewan Namun beberapa proses yang fundamental tetaplah sama Modifikasi perilaku yang didasarkan dari proses belajar melalui penguatan Memiliki tempat tersendiri dalam praktek intervensi di lapangan Dalam kata-katanya, Skinner menyampaikan It is the environment which must be changed Terima kasih telah menyaksikan Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton